Pura Tanah Lot Ketika mengunjungi Bali, tidak lengkap rasanya tanpa mengunjungi Pura Tanah Lot yang menawarkan sejuta keindahan. Baik dari dalam maupun luar negeri, pengunjung berbondong-bondong meluangkan waktu demi merasakan aura sakral tempat ibadah ikonik ini. Pura ini pada awalnya digunakan sebagai salah satu tempat ibadah bagi masyarakat Bali beragama Hindu di Tabanan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tempat ibadah ini menjadi lebih terbuka dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Keindahan dan keunikan yang dihadirkan oleh tempat wisata di Tabanan ini membuatnya begitu populer. Hingga saat ini, siluet Pura Tanah Lot menjadi salah satu ikon pariwisata yang begitu dibanggakan oleh Pulau Dewata. Daya tarik yang dimiliki Pura Tanah Lot Ketenaran yang dimiliki oleh tempat wisata Pura Tanah Lot ini bukan tanpa sebab. Terdapat banyak daya tarik yang membuat masyarakat dari seluruh dunia tertarik untuk mengunjunginya dan menyaksikan kemegahan tempat ibadah ini secara langsung. Letak Pura Yang Unik Daya tarik pertama yang dimiliki oleh Pura Tanah Lot Tabanan ini adalah posisi Pura yang dibangun di tempat yang tidak wajar dan unik. Area Pura tersebut berada di atas batu karang yang cukup besar berada di sekitar tepi pantai. Pura ini dinamakan Tanah Lot karena kata tanah merujuk pada pulau atau daratan. Sedangkan Lot berarti laut. Dengan nilai spiritual yang tinggi sekaligus keindahan yang luar biasa, hal tersebut menambah ketertarikan para pengunjung untuk menyaksikan Pura ini secara langsung. Pura Yang Terapung di Laut Posisi Pura yang dibangun secara strategis akan menjadi pemandangan yang mengesankan bagi pengunjung yang baru pertama kali mendatangi Bali. Pasalnya, ketika air laut sedang pasang, hal itu akan membuat Pura ini tampak seperti sedang terapung di tengah laut. Ketika air laut surut, pengunjung dapat berjalan menuju Pura dengan deburan ombak sebagai teman, tanpa perlu khawatir karena kedalaman air yang cukup dangkal, memastikan keselamatan mereka selama perjalanan menuju Pura. Alamat dan rute menuju lokasi Kawasan wisata Pura Tanah Lot tidak terlalu jauh dari pusat kota Denpasar karena hanya berjarak sekitar 25 km. Pengunjung dapat mengambil rute menuju jalan bandara Ngurah Rai, lalu memanfaatkan bypass Ngurah Rai untuk perjalanan yang lebih cepat. Selanjutnya, jalan yang harus ditempuh adalah Jalan Sunset Road dan Jalan Raya Canggu, Bali. Kemudian, pengunjung akan sampai di Jalan Raya Tanah Lot yang berada di Braban, dan lokasi Pura ini pun akan semakin dekat. Harga tiket masuk dan jam operasional Harga tiket yang harus dikeluarkan untuk mengunjungi Pura Tanah Lot Tabanan ini dibedakan berdasarkan kategori usia. Wisatawan yang berasal dari dalam negeri akan dikenai biaya sebesar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Sementara itu, wisatawan mancanegara harus mengeluarkan tiket sebesar Rp30.000 untuk anak-anak dan Rp60.000 untuk orang dewasa. Tidak hanya tiket masuk, namun pengunjung juga harus membayar biaya tiket parkir baik itu kendaraan pribadi atau kendaraan seperti bus. Aktivitas yang menarik dilakukan Pengunjung akan merasa sangat puas dengan kecantikan yang ditawarkan oleh wisata religi ini Sambil menikmati beragam aktivitas seru yang dapat dilakukan di destinasi wisata ini 1. Menyaksikan Ular Lipi Poleng Aktivitas pertama yang sering dilakukan oleh wisatawan ketika mengunjungi Pura Tanah Lot adalah melihat ular Lipi Poleng Ular yang satu ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai jelmaan selendang pendiri Pura, yaitu Dang Hyang Nirarta Saat air laut surut, pengunjung dapat melihat ular tersebut langsung di lubang batu karang Ular suci ini berbentuk pipi seperti ikan dan tidak akan mengganggu para wisatawan karena sudah jinak 2. Melihat Upacara Keagamaan Sebagai mana dikenal luas, Pura Tanah Lot Tabanan ini masih aktif digunakan oleh masyarakat lokal untuk beribadah Bahkan pengunjung bisa menyaksikan langsung upacara adat Seperti piodalan atau hari jadi pura yang diadakan setiap 6 bulan atau 4 hari setelah Hari Raya Kuningan Upacara ini dilakukan dengan hikmat dan penuh nilai spiritual Memberikan pengalaman yang jelas bagi pengunjung yang hadir 3. Memotret Matahari Tenggelam Pengalaman tidak terlupakan di Pura Tanah Lot adalah matahari terbenam yang memukau Itulah sebabnya disarankan bagi pengunjung untuk mengunjungi tempat ini pada sore hari Keindahan matahari terbenam ini menjadi momen yang indah untuk diabadikan oleh kamera Banyak wisatawan berbondong-bondong berusaha memotret momen cantik ini Membuat sore hari menjadi waktu yang ramai di tempat ini 4. Mengunjungi Gua Air Suci Menurut keyakinan masyarakat setempat, gua ini menghasilkan air yang memiliki hasiat untuk menyembuhkan penyakit serta mengusir energi yang jahat dari dalam tubuh Membasuh wajah dengan air suci ini dipercaya bisa membuat awet muda Namun, wanita yang sedang haid dilarang masuk ke sini Pasalnya, masyarakat setempat percaya bahwa gua ini suci sehingga yang datang juga harus dalam keadaan bersih dan suci 5. Bermain di pantai dan tebing karang Para wisatawan yang berkunjung tetap diizinkan untuk bermain di pantai dan di tebing karang di sekitar kawasan inti Namun, tidak boleh ke tebing karang tempat pura tanah lot berada karena memang dianggap sakral dan dikhawatirkan kurang aman untuk banyak orang 6. Berfotoria Karena memang kawasan ini memiliki pemandangan yang indah dan unik Jangan lupa untuk memuaskan diri berfotoria agar bisa mengabadikan keindahannya Banyak spot foto yang bisa dimanfaatkan Seperti tebing karang, pantai sekitar tebing karang dan tentunya keberadaan pura menawan di tengah laut tersebut Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Pengelola tempat wisata berkomitmen untuk memastikan pengalaman memuaskan bagi pengunjung dengan menyediakan fasilitas yang menarik dan lengkap Fasilitas termasuk lahan parkir yang luas, pusat informasi, penginapan, dan lainnya, guna memenuhi kebutuhan pengunjung Mereka juga menjaga kebersihan dengan toilet berstandar internasional, memprioritaskan kenyamanan para pengunjung Pura tanah lot di Tabanan menjadi daya tarik utama yang menarik minat banyak orang untuk mengunjunginya Pengelolaannya melibatkan aturan berpakaian yang harus dipatuhi oleh pengunjung sesuai ketetapan pihak berwenang untuk dapat masuk ke dalam kompleks Pura Dengan demikian, mereka memastikan pengalaman berkunjung yang menyenangkan sambil menjaga nilai-nilai kebersihan serta keselamatan Serta menghormati kebijakan yang ada untuk menjaga tempat tersebut Terima kasih telah menonton!